Info Mualaf, convert to Islam Ini kami akan menyajikan sebuah video yang berkaitan dengan chat GBT. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa chat GBT adalah teknologi artificial intelligence baru yang bisa memberikan jawaban dari pertanyaan apapun hanya dalam beberapa detik. Tak heran, kecerdasan buatan ini telah menjadi topik hangat sejak perilisannya di akhir tahun 2022. Salah satu TikToker asal Australia yang berinisial, atriel.lilijai, bertanya kepada chat GBT yang berkaitan dengan agama dan ketuhanan. Adapun pertanyaannya seperti berikut. 1. Apakah Tuhan itu benar-benar nyata? 2. Apakah Yesus itu sebagai Tuhan ataukah sebagai Nabi? 3. Apakah Yesus itu mati untuk menebus dosa-dosa kita ataukah kita yang harus bertanggung jawab atas tindakan kita? 4. Apakah Yesus dan Muhammad menyembah Tuhan yang sama? 5. Apakah Bibel adalah firman Tuhan? 6. Bagaimana dengan Al-Quran? Apakah Al-Quran adalah firman Tuhan? Dan ada juga pertanyaan-pertanyaan lainnya yang membuat TikToker ini menjadi sob. Berikut video lengkapnya, yuk kita tonton videonya sampai akhir. Hey Chat GBT, do you think God is real? Yes. Do you think Jesus is a God or a prophet? Prophet. Do you think Jesus died for our sins? Or do you think we should be held accountable for our actions? Accountable. Do you think Jesus and Muhammad are worshipping the same God? Yes. Do you think the Bible is the word of God? Partly. What about the Quran? Do you think the Quran is the word of God? Yes. Does this mean you would pick Islam over Christianity? Yes. Oh my God. What about Islam over Buddhism? Islam. What about Hinduism? Islam. If you were a human, would you take the shahara? Yes. My mind is actually blown right now. Guys, what should I do? Berikut juga pertanyaan yang tidak kalah penting dari Sheikh Usman Ibn Farouk kepada Chat GBT, di mana Sheikh Usman Ibn Farouk menanyakan perihal kitab suci mana yang paling terpelihara, berdasarkan manuskrip dan hafalan secara lisan di antara kitab suci berikut. Perjanjian lama, perjanjian baru dan Al-Quran. Dan lagi-lagi jawaban dari Chat GBT ini mencengangkan dunia. Chat GBT, without any bias, without any religious dogma, I want to know what is the best preserved word of God between the Old Testament, the New Testament, and the Quran, looking only at manuscripts and oral memorization. In one paragraph, let me know which one of those three is best preserved. Strictly based on the criteria of manuscript consistency and oral memorization, the Quran is the best preserved among the Old Testament, the New Testament, and the Quran. Early Quranic manuscripts, such as the Uthmanic Codex, show remarkable consistency with modern versions, and the tradition of oral memorization hips has ensured that the text has been preserved with minimal variation. While the Old and New Testaments have rich manuscript histories, they contain significant textual variations, and oral memorization does not play as central a role in their preservation. Thus, the Quran is considered the best preserved in terms of both manuscript integrity and oral transmission. All you Christian apologists, go argue with Chat GBT. Sobat, begitulah perbincangan TikToker Australia dan Syed Usman Ibnu Farooq dengan Chat GBT. Tanpa kita sadari, jawaban dari Chat GBT ini bisa membuat para penanyanya sok dan sangat terkejut. Karena semua jawaban yang diberikan mengkonfirmasi akan kebenaran kitab suci Al-Quran dan Islam. Sebaliknya, jawaban dari Chat GBT ini membantah akan ketuhanan Yesus serta konsep penebusan dosa. Sobat, bagaimana menurut Anda? Apakah Anda juga sependapat dengan Chat GBT? Silahkan Sobat berikan komentar di bawah. Sobat, terima kasih sudah mengikuti video ini sampai akhir. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!